Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Di dunia ini sudah sangat sedikit sekali militer sebuah negara yang mengoperasikan pesawat pembom nuklir. Hanya ada empat saja yang masih mengoperasikan yakni China, Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris. Selain biaya yang mahal, mengoperasikan pesawat pembom nuklir juga tidak boleh sembarangan. Saking bangganya dengan pesawat pembom nuklir miliknya, militer Amerika Serikat mempermalukan Rusia melalui Twitter. Amerika membantah klaim Moskow jika pesawat pembom strategis nuklir supersonik mereka yaitu TU-160 Blackjack baru saja memecahkan rekor dunia untuk penerbangan terlama. Akhir pekan kemarin, media Rusia melaporkan dua pembom TU-160 Blackjack mencatatkan rekor untuk penerbangan non-stop terpanjang dengan total lebih dari 25 jam. Dua awak long-rank aviation mencatatkan rekor baru untuk jarak dan durasi untuk pembom rudal supersonik strategis TU-160. Dikutip dari Daily Mail, TU-160 mampu membawa rudal jelajah konvensional berujung nuklir dengan jangkauan 3.410 mil dan terbang lebih dari 7.500 mil tanpa pengisian bahan bakar. Tanpa menyinggung langsung klaim Rusia, cuitan komando strategis Amerika Serikat melalui akun resmi Twitter mereka memaparkan capaian militer dengan pesawat sejenis, namun durasi terbang lebih lama dari apa yang baru saja diklaim oleh Moskow. Dengan tagar Monday Motivation, Strat.com mencuitkan daftar tiga penerbangan non-stop pembom strategis yang terbang lebih lama dari pesawat pembom Rusia. Pada tahun 2014 silam, BU-1 Lancer terbang selama 30 jam berturut-turut. Tahun 2001, B-2 Spirit mencatat waktu 44 jam berturut-turut di udara. Dan B-52 Stratoforstris terbang 45 jam sejak lepas landas dan mendarat pada tahun 1957. Sebelumnya Amerika juga pernah menganggap pesawat pembom TU-95BR Rusia sudah tua dan sangat lambat. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!